Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Termasuk dengan membenahi. Berbagai fasilitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa humanitar. Sampai jumpa ini. Nah jadi ini harus dipisahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. tindakan persuasif. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. betul. sudah sudah tidak boleh lagi. tetaplah. selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa. tinggal dia menyerang. selanjutnya kapan saja. baik. tentu apa namanya. ada kesempatan. menyerang. menyerang. kita untuk menyerang. dan untuk menyerang. itu perlu menyerang. 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 TNI Polri. yang melakukan. TNI Polri. TNI Polri. TNI Polri. TNI Polri. kemudian. TNI Polri. TNI Polri. TNI Polri. TNI Polri. TNI Polri. dalam hal ini. meminta bantuan. kepada tokoh adat. tokoh masyarakat. dan juga. tokoh gereja. seperti itu. ya. kemudian. saya. kalau saya melihat. terkait dengan. apa namanya. eh. foto-foto yang ditampilkan ini. sepertinya. dari mimik. dari Fandra ini. tidak ada sedikitpun rasa takut. tidak ada pun rasa takut. ya. jadi kemudian. kita curigalah. tetapi tidak menuduh. artinya. eh. ketika kita. eh. punya rasa curiga maka. tentu kita wasfada. nah. saya pikir ini perlu juga di. apa di. di. mati. untuk hal ini. karena kalau kita lihat. dari mimik. apa. eh. Sandra ini. sepertinya happy-happy saja. ya. memang. kalau kemudian. ibu. ibu Susi sudah. menyatakan bahwa. tidak terapilih. ya. oke lah. tetapi ya. perlu tetap wasfada. saya pikir begitu. baik. terima kasih. Pak Z. dari Papua Barat. berikutnya. Pak John Veto. dari Batam. Kepulauan Riau. Selamat pagi야 firma astrology. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Expert. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Eko. . TNI Polri, cuma dia kayaknya menarik benang dalam tepung itu, jadi tidak begitu, memang dia hati-hati betul, karena ini Sandra, para pelaku KKB ini, kriminal bersenjata ini memakai tamengnya, tameng manusia, masyarakat seditar yang dibawa, jadi ini TNI dengan Polri sudah pengalaman lah, mungkin di Papua menangani masalah-masalah begini ini, jangan jatuh korban yang begitu banyak, dan lagi jangan dikungkiri, kata yang perempuan tadi cuma betul, tidak gereja, toko masyarakat, toko adat, karena di sana itu kan adatnya agak tinggi, agak apa, apalagi yang dengan agama, gereja, ini sangat apa, sangat efektif, dan lagi kata Pak Kiki tadi, TNI, TNI tadi itu, memang harus dipisah-pisah, harus dipelah-pilah, tapi saya yakin, ya, dengan tim penampang lima ten yang baru ini, dengan Kak Kori, dia sudah punya apa, sudah punya rencana, rencana strategis bagaimana, atau akan nyelamatkan kembang ini, ya, mudah-mudahan, Sandra, para pelaku ini orang Selandia baru ini, ya, kita sangat apa, sangat riskan, kalau ini, jatuh korban, kita akan sorot, tapi abis sama internasional, ya, mudah-mudahan, pemerintah Indonesia, piawai, ya, ada pengalaman, ya, biasanya, menghadapi yang begini-begini ini, mudah-mudahan, ini berhasil, lah, sukses, lah, selamat, Captain Philip, pulang kepada keluarganya, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak John Veto, dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya, Pak Tasrik Kusman, dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selamat pagi, Pak Tasrik. Selamat pagi, Pak Ewa, selamat pagi, Pak Ewa, selamat pagi, Pak Ewa, selamat pagi, Pak Ewa. Ya, selamat pagi, Pak Tasrik. Pertama, kita sangat berterima kasih, ya, atas upaya daripada saudara-saudara kita, TNI Fori, yang selama ini mencoba menyelamatkan Sandra, khususnya pilot itu, ya. Tetapi, mengenai strategi itu tadi sudah disampaikan juga oleh Retinan Jenderal Fiki. Jadi, kita sangat yakin dan percaya kepada langkah-langkah yang akan diambil oleh TNI Fori. Tetapi, kalau kita mengamati beberapa waktu terakhir ini, memang strategi yang dipakai adalah strategi bagaimana memisahkan warga dengan para penyandra. Tetapi, dalam sisi kepentingan keamanan dalam negeri, negara kita, negara yang berdaulat di mata internasional, saya juga berharap ada perhatian serius dari Presiden, ya. Bahwa, karena yang pilot ini kan warga negara asing, tetapi kan dia bekerja di wilayah negara kita. Jadi, harus segera kita pikirkan bagaimana terlepas pilot ini dari Sandra. Kemudian, yang kedua, Menkopol Hukam itu tugasnya di samping politik juga menyangkut keamanan, ya. Jadi, jangan hari-hari bicara politik saja, tetapi hal-hal seperti ini, ini akan merusak citra kita menyangkut kedaulatan dan keamanan di mata internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mas Eko dan juga pemirsa, tadi kita sudah dengar ya, beberapa pandangan dari para penelpon yang saya highlight pertama adalah percaya pada TNI-Pori, disampaikan oleh Pak Zed, kemudian Pak John Veto, bahwa pasti atau yakin TNI dan Polri sudah punya strategi, Mas Eko. Ya, 2017 itu pernah juga ada kasus seperti ini, ratusan orang di kampung Banti, ya, dan Kimbeli, ya, itu disanda oleh KKB juga. Kemudian, kurang lebih sekitar 347 atau, ya, kurang lebih segitulah, kemudian dibebaskan. Artinya TNI-Pori itu sudah punya pengalaman di daerah Papua. Jadi, pasti mereka juga punya strategi yang tidak bisa diungkapkan ke publik bagaimana harus mengatasi KKB yang saat ini. Kalau dulu itu ada ratusan, nah sekarang dibebaskan cuma satu. Problemnya adalah sama sebetulnya di daerah Papua juga. Nah, sekarang di daerah Duga sana, pegunungan di Papua, ini memang daerah-daerah yang rawan, ya. Artinya apa? Artinya KKB itu banyak yang di sana, di pegunungan itu. Memang daerah-daerah yang sulit diataklukan, ya, karena medannya yang sangat sulit juga, kemudian juga sangat curam, hutannya juga sangat lebat. Tentu ini menjadi kendala juga bagi TNI-Pori untuk kalau kemudian masuk ke sana juga. Tapi kalau kita melihat dari beberapa pernyataan dari Minko Polhukam maupun Panglima TNI, kan sekarang TNI-Pori itu sebetulnya sudah mengepung daerah situ, menetralisir di situ. Dia tidak bisa lagi keluar masuk lagi, ini KKB. Kita tinggal menunggu waktu saja sebetulnya. Memisahkan sudah sebagian, kemudian memutus rantai pasokan juga sudah. Jadi mereka sekarang terjebak di dalam area, di hutan yang mereka tempatin saat ini. Mereka memang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi tetap di daerah situ. Jadi TNI-Pori sudah mengetahui hal itu. Sekarang tinggal bagaimana saja aksi dari TNI-Pori. Ini yang perlu kita tunggu. Apakah masih terus melakukan persuasi sampai kapan? Tentu itu harus melakukan negosiasi terus, karena tuntutan mereka kan tuntutan meminta uang, kemudian juga meminta senjata. Tentu ujungnya adalah kemerdekaan yang tentu tidak akan mudah, tidak akan diluluskan oleh pemerintah kita. Dan sudah ada statement juga dari Menko, Pol Hukum, Pemerintah Menolak permintaan memberikan uang dan juga senjata untuk KKB. Mas Eko, jadi sekarang adalah menunggu action atau right time dari TNI dan juga Polri untuk melakukan tindakan. Kalau sekarang langkahnya adalah langkah persuasif, tetapi masih ada peluang juga untuk melakukan langkah yang lebih tegas ya, Mas Eko. Dan tadi juga ada pertanyaan, bukan pertanyaan, maksudnya pernyataan ya, ada kecurigaan dari Pak Zed. Pak Zed sampaikan, ada kecurigaan bahwa nampaknya Kapten Philip happy-happy saja. Tetapi tadi di headline news media Indonesia juga sudah ada statement dari Susi Pujastuti, pemilik Susi Air, dan juga dari kuasa hukum ya, menyatakan bahwa mimik dari Kapten Philip itu adalah bentuk pertahanan diri dari Kapten Philip. Ya, kalau kita melihat Kapten Philip itu sudah bekerja di Susi Air sekitar 10 tahunan ya. Dari 2012 ya. Betul, jadi tentu mereka sudah paham betul siapa dia, meskipun dia dari daerah Selandia baru ya, New Zealand yang dalam tanda kutip mendukung, apa namanya, Papua Merdeka. Jadi memang jangan dikemudian perorangan itu, kemudian disimpulkan bahwa dia punya afiliasi politik dan lain-lain, mendukung dan lain-lain ke, apa namanya, Papua Merdeka. Tentu itu harus ada penjelasan lebih jelas lagi, penjelasan yang lebih otentik lagi dengan yang bersangkutan. Tapi sekarang yang paling penting menurut saya adalah soal keamanan, keselamatan, selain dari penduduk di sana juga Kapten Philip. Betul dia adalah warga negara asing, tapi dia bekerja untuk perusahaan Indonesia. Dalam hal ini adalah Susi Air. Tentu bagi pemerintah maupun TNI Polri berkewajiban untuk menyelamatkan Kapten Philip Mark ini. Karena ini terkait juga dengan hak asasi manusia. Siapapun yang berada di lingkungan wilayah NKRI tentu harus selamatkan, kalau memang dia terganggu maupun ada hal-hal yang lain yang mengganggu urusan dia. Mas Eko tadi sampaikan Selandia baru itu sebetulnya mendukung Papua Merdeka, tetapi KKB justru menculik atau menyandra warga negara Selandia baru. Ini dampaknya apakah juga bisa menjadi backfire untuk KKB itu sendiri? Nanti kita akan bahas ya. Terus agar pemerintah tetap lagi bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Eko tadi pertanyaan saya soal apakah ini langkah dilakukan oleh KKB justru bisa menjadi backfire atau malah justru bisa merugikan KKB itu sendiri? Maksud saya soal backfire ini. Ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan mereka ya dengan meminta senjata, meminta uang, bahkan ujungnya adalah Papua Merdeka, tentu itu saja bisa menjadi backfire bagi mereka. Karena selama ini kan mereka lebih soft gitu ya, kalau melakukan diplomasi, terutama mereka negara-negara yang mendukung Papua Merdeka. Tentu dengan hal semacam ini, tentu mencoreng citra bagi mereka yang pro dengan Papua Merdeka. Ini hal-hal yang tentu akan menjadi catatan juga. Ternyata mereka, KKB ini, ujung-ujungnya juga uang ya, ujung-ujungnya juga pengen senjata. Ternyata tidak murni perjuangan untuk membuat Papua Merdeka. Dan ini bisa mempengaruhi image di dunia internasional atau mata dunia internasional terhadap KKB ya, Mas Eko, soal backfire dan juga justru ini menjadi boomerang untuk KKB. Saya kira demikian bahwa image itu akan semakin terlihat ketika dia meminta hal-hal yang sebetulnya tidak harus terlakukan oleh mereka yang sebetulnya pengen merdeka. Kalau tujuannya hanya untuk uang dan senjata, ini jauh dari perjuangan mereka kan, begitu kan. Banyak negara-negara juga yang pengen merdeka dari negara-negara yang sekarang sedang berada di dalamnya. Tapi tidak seperti ini, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan kriminal bersenjata dan lain-lain. Nah ini backfire-nya sangat tinggi sekali. Kalau kita melihat negara-negara yang lain, pasti juga akan melihat. Terutama negara-negara super power ya, yang dekat dengan kita. Ternyata, apa namanya, KKB ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Intinya mereka kan cuma minta uang dan minta senjata itu tadi ya Pak. Itu sebetulnya keuntungan juga buat kita. Sekali lagi kita tentu berharap bahwa penyelamatan Sandra Pilot Phillips itu bisa dilakukan dengan aman ya. Betul, ya. Dan disampaikan juga bahwa TNI akan melakukan pendekatan yang lunak. Nah tetapi ada khawatiran juga pendekatan yang lunak ini bisa disalah artikan sebagai pendekatan yang lembek atau tidak tegas. Bagaimana, Mas Ekel? Ya, saya kira ini pro kontranya memang terjadi di kita. Kalau kita melihat sekarang sudah 22 hari, PT TNI Polri belum melakukan aksen yang sebenarnya. Pasukan sudah siap sebetulnya, tapi kita lebih melakukan pendekatan persuasif, pendekatan yang lebih lunak, yang soft. Karena kita tidak ingin memakan korban di sana, karena ada masyarakat di sana. Tentu itu kita juga harus perhitungan juga. Nah, saya kira kita harus tahu betul bahwa sampai kapan pendekatan persuasif ini. Tentu harus ada komunikasi yang jelas juga. Kalau ini terus berlarut-larut, hanya begini-begini saja tentu semua yang tidak akan selesai ini. Harus ada penyelesaian yang tuntas melalui, tentu satu melalui jalan komunikasi yang jelas dengan KKB itu, apa yang sebetulnya mereka inginkan hari per hari bisa saja berubah itu. Kalau kemarin uang senjata, mungkin besok-besok apalagi kan kita juga tidak tahu ini perkembangan selanjutnya seperti apa. Tapi harus ada waktu yang jelas, menurut saya, kapan waktunya kita harus melakukan penyerangan. Tentu kita tidak boleh berlarut-larut juga. Kalau kelamaan juga, nanti bisa kemana-mana eksesnya. Baik, timeline yang jelas karena ini menyangkut nyawa manusia ya, Mas Eko. Jadi penyelamatan dan juga keselamatan Sandra, keselamatan Sandra itu tetap yang harus menjadi utama atau prioritas. Seperti judul Editorial Media Indonesia hari ini, prioritaskan penyelamatan Sandra. Terima kasih, Mas Eko. Sama-sama. Terima kasih, Mas Eko. Sama-sama, Eko. Pemirsa bukan seberapa besar jumlah dan dari mana asalnya, tapi ini terkait kedaulatan wilayah suatu negara yang tidak boleh seorang pun mengusik, apalagi mendikte dan ingin mengatur sesukanya. Intinya jangan pernah kendur menghadapi aksi kelompok bersenjata yang ingin mendorong kedaulatan negara ini. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Evo Wondo. Pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.